Menteri Kewangan Sri Mulyani Indrawati tengah berada di Washington, D.C. per 16 April tahun 2024. Waktu setempat, ia datang ke ibu kota Amerika Serikat itu untuk menghadiri Spring Mettings tahun 2024 IMF World Bank di kantor pusat IMF. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani mengaku memiliki misi khusus untuk berbicara mengenai kondisi perekonomian global, regional, dan nasional yang berubah sangat cepat dengan adanya konflik yang semakin panas di timur tengah dan juga ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ketegangan di timur tengah akibat serangan balik Iran dengan rudal ke Israel menurut Sri Mulyani memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global baik dari sisi harga komoditas, nilai tukar, dari sisi inflasi, dan suku bunga global. Sebelum menghadiri Spring Mettings tertanggal 17 April tahun 2024 waktu setempat, Sri Mulyani telah memulai aktivitas dengan menjadi pembicara di Brookings Institute. Sebuah lembaga tim tang ternama di Washington DC. Ketemannya terkait upaya pemerintah Indonesia mendukung transisi energi bagi banyak negara berkembang. Sri Mulyani juga telah mengadakan pertemuan dengan Presiden IDB Masatsugu Asakawa tentang program energi transisi jenma chanis METM dan juga mengenai ASEAN Development Fund ADF Reponishment hingga rencana ke depan dari ASEAN Development Bank. Terima kasih telah menonton!